Bagaimana kabar teman-teman? Kita bahas soal kedatangan Paus Franciscus. Video ini saya buat ketika waktu semakin dekat akan perayaan iman bersama dengan Bapak Paus. Saya pikir ada banyak orang yang datang ya. Belakangan ini saya lihat ada postingan di media sosial mengatakan saya ikut dalam perayaan ini katanya. Oke, apa yang bisa kita lihat dari perayaan ini? Yang pertama ini perayaan bergembira gitu ya. Perayaan penuh rasa gembira. Memang bahwa ada pengalaman khusus atau pengalaman pertama melihat Paus dari dekat. Saya pikir itu bisa disyukuri. Kita antisipasi pemikiran. Bukankah Paus itu adalah manusia biasa? Mengapa dibuat begitu? Messi atau Ronaldo misalnya datang, toh kita bergembira gitu ya. Jadi kalau seorang Paus yang kamu sukai entah sebagai pribadi atau karena dalam gereja. Datang dan kamu bergembira. Jangan merasa bersalah juga. Karena akan ada kata-kata miring macam itu. Dia kan manusia biasa juga. Mengapa harus dilebih-lebihkan? Artis Korea itu datang ke Indonesia juga dilebih-lebihkan. Ada yang sampai histeris. Ada yang sampai menangis. Ada yang membawa dari rumahnya kado. Untuk diberi entah diterima atau tidak dilihat nanti. Tidak salah juga melakukan hal serupa dengan Bapak Paus gitu ya. Oh hanya satu Bapakmu. Bapak di surga. Ya. Tetapi yang di rumah itu kamu sebut juga sebagai Bapak. Bapakmu gitu ya. Nah Bapak Paus ini bagi Bapak Rohani. Kehadirannya sendiri mengingatkan kita akan kehadiran gereja yang satu di seluruh dunia. Maka saya pikir kehadiran Bapak Paus bukan terutama hanya tentang dirinya secara pribadi. Tetapi tentang kumpulan orang banyak ini. Yang datang dari berbagai penjuru, mewakili gitu ya. Untuk melihat kehadiran Bapak Paus. Kehadiran gereja yang satu. Perayaan yang satu. Kalau dipikir-pikir momen, event apa yang membuat seluruh umat bisa bersatu merayakan imannya. Salah satunya adalah, atau bahkan ini yang paling mengambil perhatian adalah perayaan iman bersama Bapak Paus. Jadi ini bukan soal siapa Pausnya. Tetapi Paus itu sendiri hadir untuk menyapa umat beriman Allah dan bersatu bersama dengan Bapak Paus ini. Inilah satu keutamaan dari kehadiran Paus dalam gereja. Ada orang terlalu sibuk mengurus sejarahnya. Mengurus dari mana datang tugasnya. Job descriptionnya. Siapa yang memberi otoritas kepada dia. Sampai kepada sejarah yang kelam masa dulu. Itu tidak bisa dilepaskan. Tetapi nilai terutama yang mau dihadirkan adalah melihat secara nyata kesatuan gereja itu. Perayaan iman bersama. Bahwa ada Natal, katakanlah Natal Nasional. Perayaan Natal Nasional. Kalau di kampung kita masing-masing kita bisa merayakan Natal. Karena kita tahu Yesus bisa ada di mana-mana. roh kudus menyapa kita di mana-mana. Allah putra itu tetap sebagai Tuhan bagi kita semua. Di mana pun kita berada. Tetapi perayaan ini harus dilihat lebih dari sekedar perayaan sukacita. Apa value? Supaya jangan jatuh pada perayaan seremonial semata. Sehingga orang berkata, oh aku melihat paus. Oh aku ada di situ. Tetapi, apa yang membuat makna dari pertemuan itu? Saya pikir menyatukan hati dalam situasi itu kita pantas berdoa. Bagi kesatuan gereja. Begitu ya. Yang pertama. Bagi kedamaian dunia juga. Karena masa-masa belakangan ini orang makin meragukan imannya. Apa alasannya? Ada alasan. Alasannya adalah karena ditemukan satu gap ya. Antara gereja yang tetap ada dengan cita-cita luhurunya. Dengan realitas hidup manusia. Yang ternyata tak seperti yang kita bayangkan. Ada perang. Ada pembantaian di sana-sini. Ada kemiskinan. Ada kekerasan. Orang menjadi bertanya-tanya. Kalau benar Tuhan ada mengapa hidup ini begitu membuat kita menderita? Ini pertanyaan yang tidak akan selesai. Dan ujian bagi iman. Benar ujian bagi iman. Karena itu kehadiran Bapak Paus ini kiranya mendorong kita juga untuk membawa dalam dua-dua kita. Kesatuan gereja ini dan cita-cita luhurnya begitu. Ada orang memperkeruh masalah dengan selalu menyudutkan gereja karena usaha-usahanya dianggap kaburlah, dianggap tidak begitu jelas, membawa suara Allah, membawa karya keselamatan itu, dianggap terlalu takut, dianggap terlalu... Ini terlalu sibuk melihat kekurangan-kekurangan tanpa melihat ada misi gereja itu yang harus diperjuangkan. Nah kalau kamu rasa misi itu tidak dijalankan dengan baik, terlibatlah. Terlibatlah. Menjadilah insider, orang dalam yang turut membangun gereja. Apa yang bisa kamu beri sebagai bagian dari pewartaan itu ya, oleh gereja di dalam dunia. Selama mempersiapkan diri bagi yang akan ikut. Dan kita semua yang tidak ikut ya bergabung dalam dua. Cok.